Intro Halo guys, selamat malam kembali bersama dengan Bara Teman-teman semua ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik Kita semua pasti punya impian ya dalam kehidupan Dan seringkali kita merasa bahwa impian kita mungkin kayak terlalu muluk-muluk Gak bisa digapai dan seringkali kita bingung Kenapa impian saya dan apa yang saya cita-citakan selalu gagal Dan sebenarnya Tuhan punya impian apa sih buat kita semua Malam hari ini kita akan kupas bersama dengan hambanya Pendeta Paulus Surya Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih malam hari ini Kasihmu melipah untuk memberkati kami dengan sebuah kerinduan bersama belajar firman Tuhan Berkati alat dan jaringan, berkati juga Pendeta Paulus yang akan menyampaikan kebenaran bagi kami semua Teman-teman yang menyaksikan biarlah Tuhan mengurapi Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Silahkan Pak Paulus Selamat malam pemirsa dimanapun berada Kiranya kasih setia penyertaan Tuhan boleh dirasakan oleh pemirsa Baik di rumah, di perjalanan, di tempat manapun Malam hari ini kita akan membahas satu topik yaitu What is your dream? Apa cita-cita mimpi yang saudara miliki? Oke, saya dasarkan pembahasan ini dari kitab Yusua Pasal yang ke-14, ayat 6-15 Yusua 14, ayat 6-15 Saya tidak akan bacakan Nanti di dalam pembahasan saya akan sebutkan beberapa ayat-ayat yang perlu kita perhatikan Dari Yusua 14, ayat 6-15 itu What is your dream? Apa mimpi, cita-cita yang ingin saudara capai dalam hidup ini? Seorang motivator Kristen yang bernama Sig Sigler Sehubungan dengan dream atau mimpi atau cita-cita yang kita miliki ini Dia berkata bahwa ada dua tragedi dalam hidup ini Sehubungan dengan dream atau cita-cita atau mimpi Tragedi yang pertama adalah Seorang yang memiliki impian yang besar Cita-cita yang besar Tapi bukan untuk kemuliaan Tuhan Bahkan kadang melawan Tuhan Misalnya di dalam Alkitab Kejadian 11 Manusia mau mendirikan menara Babel Tapi untuk kemuliaan diri Kemuliaan manusia bukan kemuliaan Tuhan Contoh lain misalnya saya membaca kisah Dr. Richard Theo di Singapura Yaitu seorang dokter yang memiliki cita-cita Untuk menjadi orang kaya Dia tidak mau untuk memikirkan hal-hal rohani Pada waktu berumur 39 Di tengah-tengahkan cita-citanya itu yang sedang dikejarnya Dia ternyata mengalami sakit Dan pada waktu didiagnosa sakit cancer dengan stadium yang sudah tinggi Nah waktu itu kemudian dia baru sadar Bahwa cita-citanya ini bukan cita-cita untuk kemuliaan Allah Tapi hanya bagi dirinya sendiri Lalu dia bertobat Tetapi hanya memiliki waktu kurang lebih satu tahun Di dalam pertobatannya itu Dia kemudian meninggal dunia Tetapi di dalam waktu setahun itu Dia kemudian menekankan bahwa Hati-hati dengan impian yang besar Tapi bukan untuk glory of God Bukan untuk kemuliaan Tuhan Itu tragedi yang pertama Punya impian besar Tetapi bukan untuk kemuliaan Allah Tragedi yang kedua adalah Ada orang-orang yang tidak punya impian apa-apa Hidup mengalir saja Karena memang tidak tahu sebenarnya hidup ini untuk apa Nick Fujisik Seorang yang tidak memiliki tangan Tidak memiliki kaki Tetapi dipakai Tuhan luar biasa ya Dari Australia Dia berkata Saya tidak punya tangan Dan saya tidak punya kaki Tetapi Saya tahu hidup ini untuk apa Yang paling kasihan Nick mengatakan Yang paling kasihan adalah orang yang punya tangan dan kaki Tapi tidak tahu hidup ini untuk apa Nah para pemirsa Dari Yusua 14.6-15 Kita mendapati seorang yang bernama Kaleb Kaleb Dia bukan Hanya Seorang yang punya impian Impian yang besar Tapi impiannya itu adalah impian yang untuk kemuliaan Allah Dan di dalam kehidupannya saat itu Impian besarnya untuk kemuliaan Allah adalah Merebut Tanah yang dijanjikan Tuhan Yaitu Hebron di Kanaan Dari kebenaran Yusua 14.6-15 Ini kita bisa belajar Kebenaran yang penting Yaitu sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Milikilah impian Cita-cita yang agung Untuk kemuliaan Allah Nah prinsip-prinsip apa saja yang perlu kita pegang Di dalam kita memiliki impian yang besar untuk kemuliaan Allah Prinsip yang pertama adalah We are never too old to have a dream for God's glory Kita tidak pernah menjadi terlalu tua Oh saya sudah terlalu tua Jadi tidak perlu saya punya cita-cita Tidak perlu saya punya impian Untuk kemuliaan Allah Ini suatu konsep Yang kita perlu sadari Perhatikan bahwa kita ini tidak pernah terlalu tua Untuk memiliki cita-cita yang besar Yang agung Untuk kemuliaan Allah Kaleb meminta bahagianya Di Tanah Kanaan Yaitu Pegunungan Hebron Saat dia setelah berusia 85 tahun Jadi pada waktu dia berumur sekitar 40 tahun Kaleb menjadi salah satu pengintai Di Tanah Kanaan yang berjumbah 12 Setelah kembali dari pengintaian 10 orang mengatakan kita tidak mungkin masuk Hanya Kaleb dan Yusua Yang beriman kepada janji Tuhan Memang Tanah Kanaan orang-orangnya itu besar-besar Kubunya itu kuat-kuat Tetapi karena Tuhan sudah menjanjikan Kita akan bisa masuk Dan mengalahkannya Tetapi akhirnya kemudian Bangsa Israel itu Dihajar oleh Tuhan Karena 10 orang pengintai Pemimpin-pemimpin Israel 10 orang itu Tidak mempercayai Tuhan Sehingga selama 40 tahun Harus berkeliling di Padang Gurun Bahkan usia 20 tahun Ke atas Mati di Padang Gurun Itu karena ketidakpercayaannya kepada Tuhan Jadi pada waktu Yusua 14 Yusua pasal 14 ini ditulis Pahlawan yang ada Yang ikut mengintai Tanah Kanaan saat itu Yang dikirim oleh Musa Tinggal Kaleb dan Yusua Di usia 85 tahun Kaleb berani meminta Memimpikan hal yang besar Untuk kemuliaan Allah Meminta Pegunungan Hebron We are never too old We are never too late To have a dream For God's glory Saudara George Foreman Itu mantan petinju Jamannya Muhammad Ali Pada waktu Pada waktu kemudian Dia sudah menggantungkan Ring tinju Maksudnya dia tidak lagi Naik ke ring tinju Untuk bertanding Secara profesional Dia menjadi seorang pengkotbah Yang melayani Anak-anak nakal Dan kemudian Dia mengabarkan injil Di situ Tapi kemudian Umur 42 tahun Usia yang sebenarnya Sudah tidak mungkin lagi Untuk berkarir Secara profesional Di dalam dunia tinju Dia merasa Tuhan masih kasih kekuatan Sehingga dia terjun lagi Di dunia tinju profesional Tujuannya Adalah untuk Menggalang Mencari dana Supaya penginjilan Untuk anak-anak Yang nakal Yang tidak terperhatikan Terpinggirkan Itu bisa dilakukannya Dan sudah-sudah Kita bisa melihat Bahwa karirnya itu Bisa berjalan dengan baik Dia mulai mengalahkan Para petinju lainnya Bahkan sampai Dia bisa pada waktu itu Menantang Dan bertanding Dengan juara bertahan Yaitu Evander Holyfield Meskipun Orang-orang mengatakan Dalam satu ronde Dia pasti kalah Karena Evander Holyfield Waktu itu Berumur 28 tahun Sedangkan George Foreman 42 tahun Tapi ternyata Ronde pertama Tidak jatuh Ronde kedua Tidak jatuh Terus Sampai selesai 12 ronde Tidak jatuh Meskipun Kalah angka Kemudian Tapi kemudian Di dalam interview George Foreman Pernah mengatakan I lost the fight Aku memang kalah Pertandingan ini But As long as You are alive You can have a dream For God's glory Sejauh kita ini Memang masih Diberikan kehidupan Kita dapat memiliki Satu dream Dan dream Untuk kemuliaan Allah Jadi Para pemirsa Berapapun Usia Anda Mari kita Memiliki impian Cita-cita Untuk Kemuliaan Allah Bukan untuk Kemuliaan diri kita sendiri Lalu yang Perlu kita Perhatikan juga Di dalam memiliki Akan impian Dream Untuk kemuliaan Allah ini Yaitu kita harus Expect No easy way Kita harus Siap hati Bahwa di dalam Menggapai Mencapai Akan cita-cita Untuk kemuliaan Allah Itu ada jalan Yang tidak mudah Ya di dalam Ayat yang ke-12a Di situ Dikatakan Bahwa Oleh sebab itu Berikanlah Kepadaku Pegunungan Yang dijanjikan Tuhan Pada waktu itu Sebab Engkau sendiri Telah mendengar Pada waktu itu Bahwa disana Ada orang enak Dengan kota-kota Yang besar Dan berkubu Jadi Di daerah Pegunungan Hebron Dimana Kaleb itu Meminta Dia memiliki Cita-cita Untuk boleh Meraih Mengalahkan Mendudukinya Ada orang-orang Enak Yang dianggap Orang-orang Raksaksa Yang kurang lebih Mungkin Tingginya itu 3 meter Ya rata-rata Orang Tinggi 180 itu Sudah tinggi 2 meter Itu tinggi Ini 3 meter Ya temannya Goliath 3 meter Dan kota-kotanya Disebutkan Kota-kota Berkubu Jadi kuat Tidak mudah Dikalahkan Bahkan Kalau kita melihat Di dalam Ayat yang ke-15 Yus Yusua 14 Ayat 15 Disana dikatakan Nama Hebron Yang akan direbut Oleh Kaleb itu Nama Hebron Dahulu namanya Kiryat Arba Arba ialah Orang yang paling besar Di antara orang enak Jadi di antara orang enak Raksaksa-raksaksa Mungkin 3 meter Mungkin Orang Arba Atau Orang yang dikir Arba itu bisa sampai 4 meter Mungkin Tapi di dalam Ayat 10 Kaleb berkata Berikanlah Kepadaku Pegunungan yang Dijanjikan Tuhan Meskipun Meskipun Kaleb tahu Bahwa pegunungan Yang dijanjikan Tuhan Itu tidak mudah Tapi Dia tahu Tuhan menjanjikan Tuhan akan memberikan Dan dia tahu Ada bagiannya Yaitu melakukan hal Yang tidak mudah Yaitu berperang Melawan Orang-orang raksaksa Ini Impian Cita-cita yang agung Pasti ada rintangan Pasti Ada kesulitan Yang harus Kita hadapi Tapi Itu memang Kita Perlu Untuk siapkan hati Menghadapinya Bersama dengan Tuhan Robert Dick Wilson Adalah seorang pemuda Yang pada waktu Dia berusia 25 tahun Dia memiliki Impian Supaya Dia itu Bisa Untuk menjadi Berkat Yang maksimal Dalam hidupnya ini Untuk Supaya nama Tuhan Itu dikenal Lalu Di dalam usianya Yang ke-25 tahun Dia membuat Satu plan Dia membuat Satu rencana 15 tahun pertama Jadi sampai umur 40 Dia akan belajar Bahasa-bahasa Termasuk Bahasa Ibrani Dan Yunani Yaitu Bahasa-bahasa Alkitab 15 tahun Dia akan tekuni Lalu dari umur 40 Sampai 55 tahun 15 tahun Kalau Tuhan Berikan umur Panjang 15 sampai 55 tahun 15 tahun Yang kedua Dia akan mempelajari Alkitab Dari perjanjian lama Dan perjanjian baru Perjanjian lama Berbahasa Ibrani Perjanjian baru Berbahasa Yunani Lalu 15 tahun berikutnya Kalau Tuhan Beri umur panjang Yaitu Umur 55 tahun 15 tahun Berarti Sampai umur 70 tahun Dia baru Kemudian Akan menulis Buku-buku Dan akan Mengajarkan Kebenaran firman Tuhan Di tempat-tempat Yang Tuhan Bukakan Dan dia Berumur Tuhan beri umur Tidak Hanya sampai 70 Tapi sampai 74 Tapi dia Tahu Bahwa Impian yang besar Itu perlu Juga ada Jalan yang Atau rintangan Yang tidak mudah Yang harus Dia jalanin Dan dia Membuat Plan-plan Seperti itu Apa Impian Yang agung Untuk kemuliaan Allah Yang Anda Miliki Kita tidak pernah Terlalu tua Atau terlambat Untuk memiliki Impian Untuk Tuhan Dan kita Perlu tahu Bahwa Kita harus Siap hati Menghadapi Dan menyiapkan Memang secara Planning yang baik Untuk Menghadapi Rintangan-rintangan Yang ada Supaya Impian itu Tercapai Dan Yang berikutnya Kita juga bisa Melihat lagi Hal yang penting Di dalam kita Mencapai Impian untuk Kemuliaan Allah adalah Kita perlu Memiliki Kebersandaran Kepada Allah Trusting God Who enables Us Bersandar Kepada Tuhan Yang akan Menyanggupkan Kita Di dalam Ayat 12 Kaleb Berkata Mungkin Tuhan Menyertai Aku Sehingga Aku Menghalau Mereka Seperti Yang Difirmankan Tuhan Mungkin Tuhan Menyertai Aku Ini Ungkapan Bukan Dia ragu-ragu Oh mungkin Tuhan Menyertai Mungkin Enggak Bukan ya Tetapi Di dalam Bahasa Aslinya Ini Ungkapan Justru Kerendahan Hati Seorang Yang mau Bersandar Pada Kekuatan Tuhan Bukan Pada Kekuatannya Sendiri Ini Seperti Filipi 4 E13 Rasul Polos Berkata Bahwa Segala Perkara Dapatku Tanggung Di dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepadaku Jadi Kaleb Ini Mau Berkata Jika Tuhan Menyertai Aku Maka Pasti Aku Bisa Mencapai Cita-citaku Itu Nah Akhirnya Memang Kaleb Berhasil Yusua Juga Memimpin Bangsa Israel Berhasil Banyak Hal Yang Dilakukan Tetapi Kalau Kita Melihat Kemudian Di dalam Yusua 21 Ayat 43 Sampai 45 Yusua 21 Ayat 43 Sampai 45 Disana Ditekankan Bahwa Keberhasilan Kaleb Dan Orang-orang Israel Menduduki Dan Tinggal Di Tanah Kanaan Adalah Dari Tuhan 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 Yang Mengaruniakan Keamanan Kelegaan Kemenangan Atas Musuh Dan Tanah Kanaan Itu Karunia Dari Tuhan Jadi Ini Sebenarnya Merefleksikan Bahwa Sebenarnya Di dalam Alkitab Ini Yusua 14 Tentang Kaleb Ini Sebenarnya Hero Pahlawannya Itu bukan Kaleb Bukan Juga Yusua Tapi Sebenarnya Tuhan Sendiri Itu Pahlawannya Karena Dialah Yang Mengaruniakan Yang Membuat Kaleb Dan Yusua Dan Bangsa Israel Berhasil Jadi Apa yang Dilakukan Kaleb Yaitu Menduduki Tanah Kanaan Apa yang Dilakukan Kaleb Bisa Memberikan Kelegaan Kemenangan Atas Musuh Bagi Bangsa Israel Itu Sebenarnya Merefleksikan Akan Pahlawan Yang Sejati Yaitu Tuhan Sendiri Yang Kita Kenal Dalam Yesus Kristus Di Dalam Yesus Ada Kelegaan Keamanan Sejati Karena Di Matius 18 28 Yesus Berkata Marilah Kebaraku Semua Yang Letih Lesu Aku Akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Dalam Yesus Ada Kemenangan Atas Musuh Yang Sejati Karena Di Dalam Yesus Si Jahat Iblis Dikalahkan Dalam Yesus Sajalah Sebenarnya Ada Tanah Kanaan Sejati Yaitu Tanah Kanaan Surgawi Jadi Semua Ini Sebetulnya Merefleksikan Akan Pahlawan Yang Sejati Yaitu Yesus Kristus Di Dalam Kita Menggapai Cita-cita Yang Besar Kita Perlu Bersandar Kepada Pahlawan Yang Sejati Yaitu Yesus Kristus Yang Di Dalam Dia Sebenarnya Kita Dimampukan Untuk Bisa Memiliki Cita-cita Yang Besar Yang Mulia Yang Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Bukan Diri Kita Sendiri Ada Cerita Imajinasi Tentang Percakapan Lalat Yang Satu Bertanya Kepada Lalat Temannya Kamu Dari Mana Lalu Dia Mengatakan Oh Dua jam Lalu Saya Dari Surabaya Itu Percakapannya Di Jakarta Katanya Ini Cerita Imajinasi Jadi Lalat Di Jakarta Satu Lalat Tanya Kepada Temannya Eh Kamu Dari Mana Lalu Lalat Itu Mengatakan Oh Dua jam Yang Lalu Saya Dari Surabaya Temannya Mengatakan Mana Mungkin Kamu Lalat Begini Bisa Terbang Dari Surabaya Ke Jakarta Kamu Bohong Lo Enggak Benar Lo Gimana Caranya Saya Nempel Di Bahu Atau Di Pakaian Seseorang Yang Naik Pesawat Jadi Pesawat Dari Surabaya Ke Jakarta Kan Sekitar Dua Jam Jadi Saya Dua jam Lalu Dari Surabaya Benar Sesuatu Yang Tidak Mungkin Dilakukan Oleh Lalat Tetapi Dia Bisa Lakukan Karena Dia Menempel Di Sayap Pesawat Maksudnya Dengan Pesawat Demikian Juga Jikalau Kita Mau Meraih Cita-cita Yang Besar Untuk Kemuliaan Allah Dengan Kekuatan Sendiri Tidak Mungkin Tetapi Jikalau Kita Menempel Kita Itu Bersandar Kepada Allah Sendiri Yang Di Dalam Yesus Kristus Adalah Hero Pahlawan Yang Sejati Maka Kita Akan Dimungkinkan Kita Akan Bisa Memiliki Akan Pemenuhan Untuk Apa Yang Kita Cita-citakan Jadi Sekali Lagi Para Pemirsa Berapapun Usia Anda Mari Kita Terus Memiliki Kalau Sudah Memiliki Cita-cita Untuk Kemuliaan Allah Terus Lakukan Kalau Belum Kita Tidak Pernah Terlambat Terlalu Tua Untuk Memilikinya Cita-cita Untuk Kemuliaan Allah Sehingga Kita Boleh Memakai Hidup Kita Yang singkat Ini Untuk Sesuatu Yang Bernilai Kekal Dan Jangan Jangan Lupa Di Dalam Menggapai Cita-cita Untuk Kemuliaan Allah Ingat Kita Perlu Bersandar Kepada Allah Sendiri Yang Adalah Sandaran Kita Yang Utama Yang Sudah Memenangkan Hakkan Persoalan Terbesar Manusia Yaitu Di atas Kayu salib Dimana Dia Menyelesaikannya Dan Biarlah Kita Boleh Menjadi Orang Yang Memiliki Impian Yang Agung Untuk Kemuliaan Allah Dan Benar-benar Hidup kita Menjadi Kemuliaan Bagi Allah Tuhan Memberkati Dimanapun Pemirsa Berada Amin Amin Baik Terima kasih Pak Paulus Buat Hal ini Penjelasan Buat kita Semua Mengapa Dan Bagaimana Kita Melihat Segala Sesuatu Impian Kita Harusnya Berdasarkan Untuk Memulihkan Tuhan Nah Tapi Satu Pertanyaan Yang Bisa Di Ini Juga Pertanyaan Banyak Orang Tapi Bagaimana Secara Pribadi Kita Bisa Mengetahui Atau Kita Tahu Dan Mengenali Impian Kita Itu Memulihkan Tuhan Pak Karena Kan Seringkali Sesuatu Yang Bisa Saja Terselubung Atau Sesuatu Yang Mengira Ngira Nah Bagaimana Kita Dengan Yakin Bahwa Ini Adalah Impian Saya Yang Memulihkan Tuhan Pak Ya Terima Kasih Untuk Pertanyaannya Jadi Sebenarnya Ada Beberapa Prinsip Yang Memang Harus Kita Ketahui Tadi Memang Saya Tidak Menjelaskan Tentang Bagaimana Kita Memilikinya Tetapi Langsung Milikilah Impian Untuk Kemuliaan Allah Dan Untuk Hal Itu Kita Perlu Memperhatikan Beberapa Hal Tapi Memang Ini Sesuatu Yang Penting Untuk Kita Itu Bisa Tahu Sebenarnya Impian Cita-cita Apa Yang Seharusnya Saya Miliki Untuk Bisa Memuliakan Allah Jadi Prinsip-prinsipnya Beberapa Harus Kita Pegang Pertama Memang Kita Harus Tahu Hidup Kita Ini Untuk Kemuliaan Allah Itu Harus Kita Pegang Terlebih Dahulu 1 Korintus 10 Ayat 31 Mengatakan Apapun Yang Kamu Lakukan Jika Kamu Makan Minum Atau Melakukan Apapun Lakukanlah Untuk Kemuliaan Allah Untuk Kemuliaan Allah Yang Sudah Menebus Kita Dalam Yesus Jadi Prinsip Itu Harus Kita Pegang Dulu Karena Kalau Kita Berpikir Hidup Hidupku Ngapain Untuk Kemuliaan Allah Itu Sudah Tidak Bisa Untuk Kemuliaan Allah Jadi Kita Harus Tahu Hidup Kita Ditebus Oleh Allah Sehingga Memang Untuk Kemuliaan Allah Lalu Yang Kedua Kita Harus Tahu Bahwa Cita-cita Untuk Kemuliaan Allah Itu Pasti Tidak Boleh Bertentangan Atau Melawan Firman Tuhan Jadi Kalau Kita Cita-cita Menjadi Orang Kaya Lalu Kita Berpikirnya Untuk Korupsi Atau Kita Mencuri Di bank Atau Menipu Ini Sudah Tidak Benar Jadi Harus Memang Tetap Sesuai Dengan Kebenaran Firman Tuhan Nah Kemudian Kita Perlu Tahu Kalau Memang Ini Mencari Tahu Apa Yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Memujudkan Cita-cita Untuk Kemuliaan Allah Kita Harus Setia Dengan Yang Ada Dulu Tuhan Tidak Pernah Kebetulan Menempatkan Kita Di Suatu Tempat Baik Itu Pekerjaan Suatu Keluarga Atau Dimanapun Pelayanan Dan Sebagainya Kita Harus Setia Dengan Yang Ada Dan Kemudian Dari Situ Hal Apa Lalu Juga Melihat Kesempatan Yang Tuhan Bukakan Karena Tidak Ada Yang Kebetulan Lalu Kita Juga Harus Memperhatikan Perkataan Perkataan Orang Di Sekeliling Kita Khususnya Kalau Kita Memang Menanyakan Kebah rohaniwan Yang Cukup Mengenal Kita Mereka Itu Bisa Memberikan Input Juga Oh Kamu Ternyata Itu Baik Di Dalam Hal Ini Kamu Baik Dalam Hal Ini Kadang-kadang Kita Sendiri Kurang Melihatnya Jadi Itu Beberapa Hal Yang Bisa Kita Perhatikan Lalu Kita Bisa Terapkan Sehingga Kita Bisa Memahami Sebenarnya Saya Ini Perlu Atau Bisa Memiliki Cita-cita Apa Yang Benar-benar Memuliakan Allah Ya Begitu Pak Baik Semakin Jelas Ya Pak Bahwa Kalau Kita Berprinsip Dan Melihat Setidaknya Apa Yang Pak Paulus Sampaikan Tadi Semakin Kita Tahu Bagaimana Kita Dan Impian Kita Itu Memilaikan Tuhan Atau Belum Atau Bahkan Tidak Nah Kalau Gitu Pak Apa Yang Harus Kita Lakukan Pak Ketika Impian Yang Kita Kejar Seringkali Rasanya Gagal Gagal Dan Gagal Pak Ya Ini Memang Menjadi Sesuatu Hal Yang Kita Perlu Terus Gumuli Ya Karena Bisa Jadi Memang Impian Kita Terlalu Besar Tapi Kadang-kadang Kita Juga Bisa Melihat Seperti Orang Namanya Thomas Alpha Edison Dia Gagal 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 Bukan 10 kali Bukan 100 kali Bukan 1000 kali Katanya 10.000 kali Dia gagal Itu Baru Dia Menemukan Sesuatu Yang Memang Dia Terus Cari Selama Ini Dia Menemukan Penemuan Jadi Kita Sendiri Memang Harus Menggumulinya Terus Menerus Kalau Memang Mengalami Gagal Dan Gagal Tetapi Satu Hal Yang Saya Ingin Sampaikan Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Berapa Waktu Lalu Saya Membaca Satu Kisah Kisah Kecil Tentang Para Nelayan Di Skotlandia Yang Setelah Menangkap Tangkapan Ikannya Mereka Kemudian Masih Pagi Sekitar Jam Sembilan Atau Jam Delapan Pagi Mereka Itu Kumpul Di Satu Cafe Cafe Yang Baru Bagus Begitu Dekorasinya Mereka Duduk Di Pocokan Di Dekat Tembok Yang Begitu Bagus Dan Mereka Itu Berbincang Dengan Seru Begitu Lalu Ada Satu Kali Pada Waktu Sedang Berbincang Bincang Seorang Nelayan Itu Sambil Ambil Kopinya Karena Dia Tertawa Kopinya Itu Tumpah Dan Tumpahnya Mengenai Akan Tembok Daripada Cafe Yang Baru Itu Waduh Nelayan Itu Langsung Rasa Bersalah Dia Langsung Mendekati Akan Pemiliknya Dan Minta Maaf Dan Mengatakan Mau Mengganti Kalau Memang Ini Harus Kemudian Ada Ongkosnya Untuk Bisa Dipersihkan Tapi Pada Waktu Dia Berkata Begitu Kejadian Ini Itu Ada Pengunjung Lain Di Cafe Itu Yang Memperhatikan Lalu Sedang Nelayan Yang Minta Maaf Kepada Pemiliknya Itu Berbincang Bincang Pengunjung Yang Lain Ini Mendekati Kepada Nelayan Itu Dan Pemilik Cafe Lalu Berkata Kepada Pemilik Cafe Itu Itu Tumpahan Kopi Yang Ada Di Tembok Itu Boleh Nggak Supaya Nelayan Ini Juga Tidak Terbebani Biaya Boleh Tidak Saya Lukis Lalu Dia Memperkenalkan Diri Waktu Dia Menyebutkan Namanya Pemilik Itu Mengetahui Oh Ini Pelukis Terkenal Ini Di Skotlandia Lalu Dia Mempersilahkan Dia Hari Ini Juga Lalu Dia Melukis Tumpahan Kopi Itu Menjadi Lukisan Yang Indah Dan Dia Berikan Gratis Kepada Pemilik Itu Sehingga Cafe Itu Justru Ada Dekorasi Yang Semakin Indah Nah Cerita Ini Mengingatkan Saya Bahwa Di Dalam Kehidupan Kita Termasuk Memiliki Impian Memiliki Cita-cita Yang Kadang-kadang Gagal Tengah Jalan Seperti Tumpahan Kopi Itu Lahan Dan Sebagainya Kita Jangan Berhenti Untuk Bersandar Kepada Sang Pelukis Agung Yaitu Tuhan Sendiri Yang Kita Kenal Dalam Tuhan Yesus Kristus Yang Kalau Kita Terus Bersandar Kita Mau Menggumuli Cita-cita Kita Bersandar Kepada Dia Dia Akan Bisa Membuatnya Dari Yang Keliatannya Itu Tumpahan Kopi Menjadi Gambar Yang Indah Jadi Jangan Kemudian Kita Terpuruk Dan Kemudian Tidak Lagi Mau Memiliki Cata-cita Pada Waktu Gagal Tapi Mari Kita Untuk Bangkit Kembali Bersandar Pada Tuhan Yang Dapat Mengubah Sesuatu Yang Keliatannya Tidak Baik Menjadi Sesuatu Yang Indah Jadi We Are Never Too Old To Have A Dream Jadi Kita Mari Tetap Memiliki Dream Bangkit Kembali Kalau Rasanya Gagal Bersama Dengan Tuhan Yang Sudah Menyelamatkan Dan Memimpin Kita Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Amin Cerita Inspiratif Yang Menolong Kita Bahwa Kita Punya Pelukis Agung Yang Pasti Melihat Dan Menyelidiki Serta Bahkan Membuat Segala Sesuatu Yang Sudah Kita Lakukan Dengan Gagal Itu Jadi Sesuatu Yang Indah Terima Kasih Pak Polos Malam Hari Ini Luar Biasa Untuk Kita Melihat Bahwa Kita Nggak Pernah Tua Untuk Punya Mimpi Untuk Punya Mimpi Yang Memulihkan Tuhan Jadi Teman-teman Seperti Pak Polos Bilang Kita Terus Semangat Bahkan Kalau Ada Kegagalan Kegagalan Kita Taruh Di Tangan Yang Tepat Tuhan Yesus Kristus Baik Malam Hari Ini Terima kasih Sekali Pak Polos Saya Persilahkan Kalau Ada Closing Statement Dari Pak Polos Dan Sekaligus Menolong Kita Untuk Jalan Doa Ya Closing Statement Dari Saya Hidup Ini Singkat Mari Kita Jalani Dengan Memiliki Impian Yang Agung Untuk Kemuliaan Allah Dan Jangan Kita Mudah Menyerah Untuk Itu Kita Terus Berusaha Di Dalam Bersandar Kepada Tuhan Kita Yang Memang Menebus Hidup Kita Untuk Melakukan Hal Yang Mulia Melalui Salah Satunya Milikilah Cita-cita Yang Agung Dan Mulia Untuk Kemulia Mari Kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Kalau Saat Ini Kami Boleh Diingatkan Bahwa Hidup Kami Bukan Untuk Memiliki Cita-cita Yang Tidak Memuliakan Nama Tuhan Atau Yang Hidup Mengalir Saja Tanpa Cita-cita Atau Impian Untuk Kemuliaan Tolong Kami Tuhan Untuk Memiliki Impian Cita-cita Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Yang Sudah Menebus Kami Tuhan Tolong Kami Kalau Belum Memiliki Untuk Mengenali Dengan Tepat Di dalam Proses Kehidupan Kami Dan Saat Kami Memilikinya Tolong Kami Untuk Boleh Dapat Menjalannya Dengan Siap Bersama Dengan Tuhan Menghadapi Tantangan Tantangan Rintangan Yang Ada Dan Biarlah Kehidupan Kami Menjadi Kehidupan Yang Meskipun Singkat Di Dunia Ini Tapi Untuk Sesuatu Yang Bernilai Kekal Untuk Allah Yang Sudah Menebus Tuhan Terus Memberkati Pelayanan Para Digital Ministry Dan Setiap Pemirsa Yang Mengikuti Termasuk Acara Malam Hari Ini Baik Secara Langsung Maupun Rekaman Tuhan Boleh Memberkati Dan Berbicara Secara Pribadi Lepas Pribadi Kepada Para Pemirsa Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Mohon Semua Amin Amin Sekali lagi Terima Terima Kasih Pak Paulus Untuk Kesempatan Malam Kemarin Menanyakan Mau Mempersembahkan Kepada Pelayanan Ini Pelayanan Bara Silahkan Nanti Akan Ditampilkan Dan Jangan Lupa Untuk Menambahkan Satu Angka Di Belakang Misalnya 5000 Jadi 5001 Gitu Ya Supaya Tim Juga Bisa Lebih Mudah Untuk Melihatnya Baik Selamat Malam Rekan-rekan Semua Selamat Malam Pak Paulus Dimanapun Kita Berada Damai Sejahtera Tuhan Menyertai Selamat Terima kasih.